Intro Hai 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 football lovers, ketemu lagi ini di channel I Am Freaky. Kali ini kita akan membahas berita-berita terbaru seputar timnas dan persepak bolaan dalam negeri. Sebelum lanjut ke pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke football lovers, selamat menonton! Riki Kampu Ayah Mutiara paling bersinar, tapi kenapa diganti? Sebelumnya, semoga kalian tetap semangat dan selalu sehat ya. Setelah semalam melihat tim kebagaan kita, timnas Indonesia, hancur lebur, kalah telak dari Thailand dengan skor 0-4. Gak percaya, gak nyangka dan gak bisa berkata-kata? Mungkin itu yang tergambarkan dari laga squad Garuda di final piala AFF 2020. Memang sebelum laga, Bung Arson sudah menduga jika absennya Pratama Arhan menjadi sebuah kerugian timnas Indonesia. Gol pertama Thailand mewacana tipsong krasin yang terjadi. Pada menit kedua, prosesnya dimulai dari kesalahan Edo Febriansyah dalam memberikan umpan yang kemudian sektor kiri langsung diobok-obok oleh pemain Thailand hingga terjadi gol. Babak pertama Thailand dengan sangat leluasa menjelajahi semua sektor lini pertahanan squad Garuda. Seolah-olah, jumlah pemain Thailand yang bermain lebih dari 11 orang. Karena di mana ada bola, di situ ada pemain yang berseragam biru. Thailand mencukur timnas Indonesia 4 gol tanpa balas. Melalui canatipsong krasin yang mencetak brace pada menit ke-2 dan ke-52, sepacok saracat menit ke-67, dan gol terakhir Bordin Pala menit ke-83. Dengan kalah agregat 4 gol, hanya keajaiban dari semesta yang bisa mengantarkan timnas Indonesia juara piala AFF 2020. Faktor pengalaman dan kesalahan taktik coach Sintayong menjadi hal mendasar yang mengakibatkan timnas Indonesia babak belur. Jika melihat laga di babak pertama, seharusnya Edo Febriansyah posisinya bisa diisi oleh Alfeandra Dewangga. Kemudian posisi Alfeandra Dewangga bisa diisi pemain berpengalaman seperti Viktok Iqbunevo yang punya pengalaman pernah tampil di Liga Thailand. Dedi Setiawan yang tidak terlalu bersinar selama kejuaraan piala AFF 2020 tetap dipaksakan tampil di laga krusial melawan Thailand. Seharusnya, posisinya diisi oleh Hanis Sagara, Ezra Walian, atau berani memainkan Faust 9 Egy Maulana Fikri. Mempunyai fisik yang prima, kokoh dalam penguasaan bola, pergerakannya sangat mobile dan dinamis, serta kuat dalam bertahan. Inilah tipe permainan gelandang modern era saat ini yang dimiliki oleh Riki Kambuaya. Jika terus tampil konsisten selama 3 hingga 4 tahun lagi, posisinya akan aman tampil reguler sebagai jangkar lini tengah timnas Indonesia. Dua kali, Coach Hintayong melakukan kesalahan dengan menarik keluar Riki Kambuaya. Pertama, saat melawan Singapura di semifinal lag kedua. Pada menit ke-66, Riki Kambuaya digantikan oleh Egy Maulana Fikri. Keluarnya, Riki Kambuaya membuat lini tengah skuad Garuda tampil tidak stabil. Sehingga, Singapura beberapa kali mampu membuat peluang emas, dan ketika menyerang, para pemain skuad Garuda kurang tenang. Kesalahan yang kedua, saat laga final piala AFF semalam, lagi-lagi Riki Kambuaya digantikan oleh Egy Maulana Fikri pada menit ke-63. Masuknya, Egy tak memberi kontribusi banyak bagi kekuatan timnas Indonesia. Malahan, Egy menjadi penyebab terciptanya gol ke-4 bagi Thailand. Sebenarnya, agak aneh dengan pola strategi yang diinginkan oleh Coach Hintayong. Pemain timnas Indonesia yang tampil apik saat melawan Thailand? Jelas, Riki Kambuaya. Tetapi kenapa ia harus diganti? Oke lah, jika Coach Hintayong mau menambah daya serang, bisa memasukkan Egy. Hanya saja, Egy bisa menggantikan Irfan Jaya atau Deddy Setiawan yang tampil tidak maksimal. Keluarnya, Riki Kambuaya membuat lini tengah Indonesia mudah di obok-obok dan serangan Indonesia tidak terlalu membahayakan gawang Thailand. Sangat disayangkan sekali ya, kali ini taktik Coach Hintayong tak berjalan sesuai rencana. Coach Hintayong harus segera mencari solusi agar di lag kedua, timnas Indonesia bisa menang lawan Thailand. Meski akhirnya nanti squad Garuda gagal juara, semoga di final leg kedua squad Garuda mampu tampil apik dan memberikan kebanggaan di lambang Garuda. Sintayong tak akan dipecat apapun hasil piala AFF 2020 Posisi Sintayong sebagai pelatih tim nasional Indonesia dipastikan aman, bahkan apabila Indonesia tak menjadi juara piala AFF 2020. Performa tim nasional Indonesia di piala AFF 2020 menjadi indikator kuat penilaian PSSI dan Menpora untuk mempertahankan pelatih berkebangsaan Korea Selatan itu. Dengan rataan usia squad paling mudah di antara sembilan kontestan lain di piala AFF 2020, 23,7 tahun, Sintayong mampu membimbing squad Garuda lolos hingga ke babak final. Kepastian amanya posisi Sintayong sebagai pelatih tim nasional Indonesia diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dalam acara Sapa Indonesia Malam di Kompas TV pada minggu 26 Desember 2021. Ditanya tentang status pelatih yang didatangkan dari Korea Selatan selesai final piala AFF 2020, Iryawan menjawab, Saya jadi bingung, siapa yang mau ganti Sintayong? Kontraknya 4 tahun, imbu pria yang akrab di Sapa Iwan Bule. Mana ada bola itu instan, kontraknya sudah jalan 2 tahun dengan hasil yang bagus, jadi sebenarnya tidak ada wacana tersebut atau memecat Sintayong. Ada opini dari publik bahwa evaluasi itu akan mengganti Sintayong, padahal tidak. Selain fokus untuk perkembangan tim nasional Indonesia dalam jangka panjang, pada awal kontraknya Sintayong memang diproyeksi untuk mempersiapkan tim di Piala Dunia U20. Namun karena pandemi, Piala Dunia U20 yang berlangsung di Indonesia harus ditunda hingga tahun 2023. Amanya posisi juru taktik berusia 52 tahun itu juga diungkapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali. Jadi kita menjadi tuan rumah FIFA World Cup U20 tahun 2023, maka kita tetap butuh pelatih. Dan Sintayong akan tetap menjadi pelatih untuk tim U20 yang akan bertanding di FIFA World Cup U20 tahun 2023. Tutur Amali Sintayong aman, saya menjamin itu. Saya berharap seluruh masyarakat memberikan dukungan dan doa kepada perjuangan anak-anak kita yang sekarang sudah sampai ke final. Saya kira kita sudah membuktikan anak-anak kita, pelatih, coach Sintayong dan timnya sudah membuktikan. Tandas dia! Terima kasih telah menonton!